Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Rendungan ini berjudul Menyatakan Sifat Allah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16 Keyakinan atas dunia baru menghasilkan berbagai nilai positif dalam kehidupan kita. Salah satu diantaranya ialah menyatakan sifat Allah. Sangat disedihkan bahwa dunia yang kita kenal ini lebih banyak memiliki kesalahpengertian akan tabiat Allah maupun rencananya yang semula untuk planet ini. Dosa telah merusak ekosistem fisik dunia ini, sehingga banyak yang sama sekali tidak dapat membayangkan hubungan antara dunia yang sekarang ini dengan Firdaus yang digambarkan dalam kejadian satu dan kejadian dua. Sekarang kita lihat bagaimana manusia harus berjuang keras mempertahankan hidup secara terus menerus. Bahkan hidup orang percaya pun harus senantiasa berperang dengan dunia ini. Apakah itu memerangi keinginan-keinginan daging maupun kecenderungan yang jahat. Di mana sama sekali tidak melukiskan gambaran rencana Allah yang semula. Nah Tuhan merencanakan agar orang yang ditebus akan dapat menikmati sebuah dunia yang tidak disentuh oleh pengaruh iblis. Di mana Allah sendirilah yang akan memerintah kita dengan tabiatnya yang mulia. Kemudian kita dapatkan juga bahwa Alkitab menggambarkan dunia baru itu untuk menarik orang yang kurang beribadah kepada Kristus. Ada seseorang setelah mendengar bahwa bumi akan dipulihkan kepada keindahan Eden yang dahulu. Di mana semua penderitaan, penyakit dan kematian sudah tidak ada lagi. Dan kita dapat menatap Tuhan muka dengan muka, lalu dengan tegas ia menolaknya. Mengapa? Sebab katanya inilah sesuatu yang diinginkan oleh orang jahat. Uria Smith menuliskan sebuah artikel berjudul The Popular Hope and Hours Di majalah Review and Herald terbitan 7 Februari 1854 halaman 20. Bahwa banyak orang beranggapan bahwa pahala dari suatu agama haruslah merupakan suatu dunia yang sama sekali tidak diingini orang. Dengan demikian, bila mana digambarkan suatu keadaan yang membahagiakan di mana manusia dalam keadaan yang fana ini akan sangat merindukannya. Maka ini dianggap bukanlah suatu agama yang benar. Sungguh, suatu pernyataan yang sangat jauh dari kebenaran. Justru tujuan utama mengapa Allah memberitahukan apa yang telah disiapkannya bagi orang-orang yang mengasihi dia ialah untuk menarik orang dari keasikan dunia ini agar mau memperhatikan perkara yang jauh lebih indah yang disediakan Bapak dengan penuh kasih sayang kepada kita. Kiranya kita semua akan tetap setia kepada Tuhan sehingga dapat suatu hari kelak menikmati dunia baru dengan suasana yang sangat indah yang telah disediakannya untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.